Pemirsa di tengah Ecuador bergulat dengan dampak pembunuhan mengejutkan calon presiden utama. Investor kini sedang mempertimbangkan bagaimana tragedi tersebut akan mempengaruhi hasil pemilu mendatang. Kehati-hatian investor terhadap pembunuhan yang telah menambah kejolak politik ini tercemin dari harga obligasi Ecuador pada Kamis kemarin. Melihat Ecuador bergulat dengan dampak pembunuhan mengejutkan calon presiden utama, investor kini sedang mempertimbangkan bagaimana tragedi tersebut akan mempengaruhi hasil pemilu mendatang. Pembunuhan Fernando Villavicencio yang merupakan seorang pejuang anti korupsi kini memberi peningkatan peluang sebagai salah satu penantang yang lebih konservatif melawan sosialis Lucia Gonzales pada 20 Agustus nanti. Kemungkinan tersebut kemudian menyebabkan lonjakan harga obligasi Ecuador yang telah diperdagangkan selama lebih dari setahun kini berada pada level yang mengindikasikan kemungkinan gagal bayar yang tinggi. Pada hari Kamis 10 Agustus tersatat harga obligasi Ecuador melonjak dengan peningkatan terbesar sejak Mei dan menjadi yang terbaik di pasar negara berkembang pada hari itu. Manajer uang pasar berkembang Fontobel Asset Management Carlos de Sousa menilai hal tersebut berpotensi membuat kandidat yang ramah pasar lebih kompetitif melawan Gonzales di putaran kedua. Pembunuhan Villavicencio menambah tekanan pada Ecuador yang sudah terhuyung-huyung dari ketidakpastian politik berbulan-bulan akibat penentangan proposal referendum dan kampanye pemakzulan Presiden Lasso yang memicu pemungutan suara cepat. Obligasi dolar pemerintah termasuk di antara yang berkinerja buruk di pasar negara berkembang tahun ini kehilangan lebih dari 25 persen bahkan setelah kenaikan pada hari Kamis. Manajer uang Fight Fidelity Investment Management Paul Greer menyatakan hal ini menjadi kemunduran besar bagi Ecuador dan bagi lembaga-lembaga pemerintah di dalamnya. Sementara Direktur Pelaksana Oppenheimer & Co. Fernando Lozada mengatakan investor sekarang mempertimbangkan kandidat mana yang kemungkinan akan menentang Gonzales tetapi ketidakpastian memang masih tinggi. Menurutnya pasar perlu berhati-hati terhadap kredit. Terima kasih telah menonton!